Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab dikenal sebagai SBA lahir pada 9 September tahun 1949 di Tremas, Harjo Sari, Patitan, Jawa Timur adalah seorang politisi dan mantan Presiden Republik Indonesia dengan karir militer dan politik yang cemerlang. SBA telah memainkan peran sentral dalam perkembangan Indonesia. Selama beberapa dekade terakhir, Susilo Bambang Yudhoyono menempuh pendidikan di Akademi Militer Nasional, lulus pada tahun 1973. Ia kemudian melanjutkan pendidikan militernya di Amerika Serikat dan meraih gelar master dalam bidang manajemen di Webster University University pada tahun 1991 berdagang proyelah ini. SBA memiliki pengalaman di berbagai posisi strategis dan berhasil mencapai pangkat Letnan Jenderang. Prestasi militer SBA meliputi kepemimpinannya dalam beberapa operasi di Timur Timur dan Aceh. Selama pengabdian militernya, ia mendapatkan berbagai penghargaan, termasuk bintang Dharma dan Satya Lencana Kesetiaan 24 tahun. Akab pemimpinannya yang sermat dan dedikasinya terhadap tugasnya mendukung reputasinya sebagai seorang pemimpin militer yang kompeten. SBA memutuskan untuk memasuki dunia politik setelah pensiun dari militer pada tahun 2000. Ia bergabung dengan Partai Demokrat dan dengan cepat naik pangkat di dalamnya. Pada tahun 2004, SBA mencalonkan diri sebagai presiden dan berhasil memenangkan pemilihan presiden. Mengenjadikannya presiden pertama yang tertilih secara langsung di Indonesia. SBA menjabat sebagai presiden Indonesia selama dua periode berturut-turut. Dari tahun 2004 hingga tahun 2014, masa kepemimpinannya ditandai oleh sejumlah prestasi dan tantangan. Ia berfokus pada program-program pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan peningkatan infrastruktur. Pada masa kepemimpinannya, SBA berhasil menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah ketidakstabilan ekonomi global. Keberhasilannya dalam merancang kebijakan fiskal dan moneter serta program-program ekonomi nasional. Seperti MP3A Master Plan for the Acceleration and Expansion of Indonesia, Economic Development berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. SBA juga dihadapkan pada berbagai tantangan seperti bencana alam dan konflik. Keberhasilannya dalam mengelola dan merespons bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami di ASE pada tahun 2004 menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Selama kepemimpinannya, SBA memperkuat hubungan Indonesia. Dengan berbagai negara dan lembaga internasional. Perannya dalam mendorong diplomasi ekonomi dan kerjasama antar negara diakui secara luas. Setelah menyelesaikan dua periode kepemimpinannya, SBA menunjukkan komitmen terhadap demokrasi dengan tidak mencalonkan diri lagi pada pemilihan presiden. Pasca pensiwa, dia tetap aktif di dunia politik dan berperan dalam beberapa organisasi internasional. SBA menerima berbagai penghargaan nasional dan internasional atas kontribusinya. Penghargaan tersebut mencakup penghargaan simfoni keris dari PBB, penghargaan transformasi bersama dari World Vision, dan penghargaan pencerahan dan penghargaan kehormatan dari Universitas Nasional Singapura. Warisan SBA dalam sejarah Indonesia mencakup pemulihan ekonomi, penanganan bencana, dan perannya dalam mengukuhkan posisi Indonesia di kancah internasional. Meskipun terdapat kritik dan kontroversi, sumbangsinya dalam menjaga stabilitas dan mempromosikan pembangunan menjadi bagian integral. Terima kasih telah menonton!